Film ini berasal dari Jepang, yang rilis pada tahun 2017. Hayo, siapa nih yang kemarin minta alur film tentang sekolah? Mimin turutin nih, yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang siswa SMA yang bernama Yuki Hase. Dia adalah seorang komikus yang selalu menuangkan semua cerita-ceritanya melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Walaupun Hase pintar menggambar, namun dirinya sangat bodoh di dalam pelajaran. Saat itu, dia juga mempunyai seorang teman kelas yang bernama Suki Kiryu. Berbeda dengan Hase, Kiryu adalah seorang siswa yang sangat pintar di kelasnya. Namun, setiap ada pelajaran di kelasnya, dia hanya tertidur. Suatu ketika, saat Hase sedang berada di perpustakaan, tanpa sengaja dirinya menemukan sebuah kartu tanda pengenal yang terjatuh di depannya. Dan saat itu, dia pun juga langsung mengambilnya. Melihat nama yang tertulis di kartu tersebut, Hase pun mulai menyimpulkan jika pemilik kartu tersebut pasti adalah wanita yang sangat cantik. Dan di saat itu juga, tiba-tiba saja seorang wanita muncul di hadapannya. Dan wanita tersebut juga langsung menantap Hase dengan tatapan yang sangat tajam. Diketahui jika wanita itu bernama Fujimia Kaori. Kaori adalah siswi pindahan dari sekolah lain. Dan saat itu, dirinya juga dikenal sebagai seorang wanita yang sangat pendiam. Bahkan, untuk saat ini, dirinya juga tidak memiliki seorang teman. Saat itu, ternyata kartu tanda pengenal tersebut adalah miliknya. Kaori yang mengetahui kelakuan Hase itu pun langsung beranggapan jika Hase adalah seorang pria yang sangat mesung. Di saat itu juga, Kaori pun langsung mengambil kartu pengenalnya tersebut dan langsung pergi meninggalkannya. Kemudian, setelah pulang sekolah, Hase pun mulai kembali ke rumahnya dengan menggunakan kereta. Dan tanpa dirinya sadari, saat itu ternyata Kaori juga menggunakan kereta yang sama dengan Hase. Saat berada di dalam perjalanan, Hase mulai tertidur. Dan tiba-tiba saja, dirinya langsung terbangun karena kereta yang dia tumbangi telah sampai di tempat tujuannya. Seketika, Hase pun mulai menjadi panik. Sampai-sampai, buku yang dia pinjam di perpustakaan tadi tertinggal. Namun untungnya, Kaori yang berada di sana mengetahui hal tersebut. Dan dia pun juga langsung mengambil buku itu untuk diberikannya kepada Hase. Di saat itulah, Kaori mulai memberikan sebuah senyumannya kepada Hase. Seketika, Hase yang melihat hal itu pun mulai menjadi baper. Dan saat itulah, Hase juga mulai mengejar kereta tersebut untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kaori. Keesokan harinya, kini di sekolah SMA tersebut kembali dimulai tahun ajaran baru. Dan saat itu, Hase juga mulai mengetahui jika kini Kaori satu kelas dengannya. Hase pun terlihat sangat senang sekali. Dan tanpa pikir panjang, Hase pun langsung bergegas menuju ke kelasnya untuk menemui Kaori. Namun ternyata, saat itu Kaori malah mengabaikannya. Dan seolah seperti tidak mengenalnya. Padahal, mereka sudah bertemu beberapa kali. Hase yang mengetahui hal itu pun menjadi terkejut. Dan di saat itu, ternyata Hase juga kembali mengejar Kaori untuk memintanya menjadi teman. Seketika, entah mengapa Kaori malah langsung menolaknya. Namun, Hase tidak mudah menyerah begitu saja. Dirinya pun tetap berusaha untuk mendekati Kaori. Walaupun dia tahu Kaori selalu menolaknya. Suatu ketika, saat Hase kembali berusaha untuk mendekati Kaori, ternyata guru wali kelasnya mengetahui hal tersebut. Dan di saat itu juga, gurunya tersebut pun langsung memanggil Hase untuk memintanya berbicara empat mata di ruangannya. Saat mereka berada di ruangan, gurunya tersebut pun langsung mengungkapkan jika selama ini dia telah mengetahui semua usaha yang Hase lakukan untuk mendekati Kaori. Dan karena hal tersebut, sang guru pun langsung menjelaskan semua tentang Kaori kepada Hase. Jika selama ini, Kaori menderita sebuah penyakit amnesia disosiatif. Yang dimana penyakitnya tersebut akan membuat Kaori lupa dengan ingatannya selama seminggu terakhir. Dan semua ingatan Kaori tersebut akan selalu hilang di setiap hari Senin. Hase yang mengetahui hal itu menjadi sangat terkejut. Dan dirinya juga sempat tidak mempercayainya. Namun, guru wali kelasnya tersebut kembali meyakinkan jika Kaori memang menderita penyakit tersebut. Karena hal itulah, sang guru mulai meminta kepada Hase untuk tidak lagi berusaha mendekati Kaori. Namun, Hase justru malah tetap kembali berusaha untuk mendekatinya. Dan saat itu, dirinya juga mulai mendapatkan sebuah ide untuk membuat Kaori mengingat ingatannya selama seminggu terakhir. Hase mulai berencana untuk membuatkan sebuah buku catatan harian yang nantinya akan dia berikan kepada Kaori. Tujuan Hase melakukan hal tersebut agar Kaori selalu mengingat tentang dirinya dan tidak melupakannya. Di dalam buku harian tersebut, ternyata Hase selalu menuliskan semua kegiatannya selama seminggu terakhir. Dan setelah itu, Hase pun memberikannya kepada Kaori agar Kaori membacanya dan juga tertarik untuk menuliskan catatan hariannya di dalam buku tersebut. Namun ternyata, Kaori sama sekali tidak tertarik untuk bertukar catatan harian tersebut. Karena Kaori sendiri merasa jika suatu hari, nanti pasti dirinya akan melupakan semuanya. Saat itu, Kaori juga mulai menjelaskan penyakit yang dideritanya kepada Hase agar Hase tidak lagi berusaha untuk mendekatinya. Kemudian, sebelum mereka kembali berpisah, Kaori juga mengembalikan buku catatan harian tersebut kepada Hase. Namun, Hase tetap terus memohon kepada Kaori agar Kaori mau menerima permintaan pertemanannya tersebut. Hari demi hari, Hase selalu berusaha untuk membuat Kaori mau bertukar catatan hariannya tersebut. Saat itu, Hase tidak pernah menyerah begitu saja, walaupun dia tahu jika Kaori selalu menolaknya. Hingga pada akhirnya, Kaori yang mengetahui perjuangan Hase itu pun mulai menuliskan catatan hariannya. Dan dia pun juga mau menerima permintaan Hase untuk menjadi temannya. Saat itu, mereka berdua juga saling bertukar catatan harian dan benih-benih cinta di antara keduanya pun juga mulai tumbuh. Namun, suatu ketika, buku catatan hariannya itu pun tak sengaja tertinggal di dalam laci meja di kelasnya. Dan di saat Kaori akan kembali mengambilnya buku tersebut, ternyata kedua teman wanitanya yang masih berada di kelas itu pun mengetahui hubungan antara Kaori dan Hase. Seketika, Kaori yang mengetahui hal itu pun mulai menjadi panik karena sebenarnya dirinya sangat tidak ingin ada orang lain yang mengetahui hubungannya tersebut. Dan ternyata, saat itu kedua temannya tersebut juga berniat akan mengambil buku hariannya. Namun, tiba-tiba saja Kiryu datang dan langsung memarahi kedua teman wanitanya itu karena mereka sudah sangat keterlaluan. Saat itu, Kiryu pun langsung meminta buku hariannya tersebut dan langsung mengembalikannya kepada Kaori. Tetapi, saat Kiryu pergi meninggalkannya, kedua teman wanitanya tersebut juga malah langsung menghampiri Kaori. Dan mereka pun juga mulai mengancamnya untuk tidak mendekati Kiryu. Mendengar hal tersebut, Kaori pun menjadi teringat kembali dengan masa lalunya. Dan hal itu juga membuat kepalanya menjadi sedikit sakit. Di samping itu, terlihat seorang pria yang juga mulai mendaftar di sekolah tersebut. Seorang pria itu bernama Hajine Kujo. Dan ternyata, Hajime adalah kekasih Kaori saat di sekolahnya yang dulu. Namun, saat Hajime berpapasan dengan Kaori, Kaori pun sama sekali tidak mengenalinya. Hajime yang mengetahui hal tersebut mulai beranggapan jika Kaori mengabaikannya. Suatu hari, saat Kaori dan Hase pergi ke acara festival Lampion, tanpa sengaja Kaori mulai bertemu dengan salah satu teman wanitanya saat di sekolah yang dulu. Namun, saat itu Kaori benar-benar tidak mengingatnya. Kemudian setelah itu, mereka semua pun mulai berjalan kembali. Tak disangka, ternyata Hajime juga berada di acara tersebut. Dan tiba-tiba saja, Hajime yang mengetahui Kaori itu pun juga langsung menghentikannya. Seketika, Hajime pun langsung menuduh Kaori telah mengkhianatinya. Hajime mulai merasa sakit hati karena Kaori mengabaikannya. Lalu, tanpa berkata-kata lagi, Hajime pun juga langsung pergi meninggalkannya. Kaori yang mendengar hal itu pun menjadi terdiam. Dan tiba-tiba saja, dirinya pun juga kembali teringat dengan masa lalunya. Namun, karena hal tersebut, Kaori malah menjadi pingsan. Hase yang mengetahui hal itu pun seketika langsung membawanya ke rumah sakit. Agar Kaori segera mendapatkan perawatan. Tetapi, sungguh sangat disayangkan saat Kaori mulai tersadar dirinya sama sekali tidak mengenali Hase. Hase yang mengetahui hal itu pun langsung menjadi terdiam. Dan seketika, dirinya pun juga mulai kehilangan arah. Tak berselang lama, kedua orang tua Kaori itu pun juga datang ke rumah sakit tersebut untuk melihat kondisi anaknya. Kemudian, sang ayah juga meminta kepada Hase untuk berbicara empat mata. Di saat itu, ternyata sang ayah malah meminta kepada Hase untuk tidak lagi mendekati Kaori. Karena sang ayah sangat mengkhawatirkan keadaannya. Dan semua hal itu juga demi kebaikan Kaori. Namun, Hase justru malah tetap ingin selalu berusaha untuk mendekatinya. Hingga Kaori benar-benar tidak mau menerimanya. Keesokan harinya, Hase pun mulai mengunjungi rumah Kaori untuk memberikan buku catatan hariannya. Agar Kaori dapat kembali mengingat dirinya. Lalu setelah itu, Hase juga kembali pergi meninggalkannya. Karena hal tersebut, kini Kaori pun mulai kembali teringat dengan Hase. Hase pun juga mulai menjadi sangat bahagia. Saat itu, Hase dan Kaori terlihat mulai meminjam sebuah buku di perpustakaan. Namun ternyata, Hase tidak membawa kartu perpustakaannya tersebut. Dan karena hal itu, Kaori pun meminjamkannya. Singkat cerita, kini di sekolah mereka mulai diadakan sebuah acara festival. Dan saat itu, semua siswa-siswi di sekolah tersebut mulai berpartisipasi untuk memberi acara tersebut. Kemudian, terlihat Kaori yang kembali mulai berpapasan dengan Hajime di sebuah lorong sekolah. Dan saat itu, Hajime pun juga kembali menghentikannya. Seketika, Hajime langsung menanyakan tentang sikap Kaori yang mulai berubah tersebut. Karena sebenarnya, Hajime tidak mengerti tentang penyakit yang diderita Kaori. Saat itu, Kaori hanya bisa terdiam. Karena dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa. Namun, tiba-tiba saja, Kaori mulai teringat kembali dengan masa lalunya. Dan hal tersebut kembali membuat kepalanya menjadi sakit. Di saat itulah, tiba-tiba saja, Hase datang dan mulai menolongnya. Hajime yang melihat hal itu pun kembali mulai menjadi kesal. Kemudian, keesokan harinya, acara festival sekolah tersebut pun dimulai. Saat itu, tiba-tiba saja salah satu teman Kaori datang untuk bertemu dengannya. Dan dia pun mulai menanyakan keberadaan Kaori kepada Hase dan juga Hajime yang berada di sana. Seketika, Hase pun mulai menjadi terkejut karena Hajime juga mengenali Kaori. Lalu, Hase pun mulai menemui Kaori untuk memintanya menemui teman lamanya tersebut. Dan ternyata, tujuan teman lamanya tersebut hanyalah ingin meminta maaf kepada Kaori. Karena dirinya lah yang menyebabkan Kaori kecelakaan hingga menyebabkan hilang ingatan. Mendengar hal tersebut, Kaori pun kembali teringat dengan masa lalunya. Di saat itulah, sedikit demi sedikit ingatan Kaori mulai kembali. Dan tiba-tiba saja, dirinya pun mulai meminta kepada Hase untuk bertemu dengan Hajime. Hase yang mendengar hal tersebut pun kembali merasa sakit hati karena Kaori telah mengingat masa lalunya. Hase yang menyadari semua hal itu pun juga langsung pergi menemui Hajime untuk memberitahu jika ingatan masa lalu Kaori telah kembali. Seketika, Hajime yang mendengar hal tersebut langsung pergi menemui Kaori. Kini, mau tidak mau, Hase pun harus bisa menerima semua keadaan yang sesungguhnya. Dan saat itu, Hase juga mulai berniat akan melupakan semua hal tentang Kaori di kehidupannya. Dengan sangat berat hati, Hase juga mulai membakar buku hariannya tersebut agar semua kenangannya bersama dengan Kaori bisa dia lupakan. Beberapa hari berlalu, kini Kaori mulai terlihat dekat dengan Hajime. Dan saat itu, Hase juga hanya bisa melihat wanita pujaan hatinya tersebut mulai bahagia dengan pria lain. Hase pun mulai menjadi galau, sampai-sampai dia selalu menghabiskan waktunya untuk menyendiri di atap gedung sekolah. Namun, suatu ketika, ternyata Kaori juga masih mengingat kenangan-kenangan indah saat bersama Hase. Singkat cerita, kini mereka semua pun telah lulus sekolah. Dan saat itu, terlihat Hase yang kembali menemui Kaori. Namun, Kaori tidak mengenalinya. Tujuan Hase menemui Kaori tersebut ternyata hanya untuk meminta menuliskan kesan-pesannya di buku album sekolahnya tersebut. Dan setelah itu, mereka pun kembali berpisah. Kemudian, Hase pun mulai melihat tulisan Kaori tersebut. Dan dari sinilah, Hase menjadi sangat yakin jika Kaori sama sekali tidak mengingatnya. Berbeda dengan Kaori, yang mulai menjadi kebingungan saat melihat tulisan yang diberikan Hase tersebut. Kemudian, tiba-tiba saja, Hajime datang menemui Kaori. Dan mulai mengajaknya untuk pergi meninggalkan sekolah tersebut. Namun, tiba-tiba saja, Kaori mendapatkan sebuah panggilan ke perpustakaan untuk mengembalikan buku-buku yang dia pinjam. Seketika, Kaori pun langsung menuju ke perpustakaan tersebut. Dan mulai menanyakan kepada petugas yang berada di sana. Karena dirinya tidak merasa meminjam buku di perpustakaan tersebut. Namun, tiba-tiba saja, Hase yang berada di perpustakaan tersebut langsung datang dan mengembalikan buku yang dulu dia pinjam dengan nama Kaori itu. Seketika, Kaori pun menjadi sangat kebingungan karena namanya tertulis di dalam buku tersebut. Namun, Kaori tidak terlalu memikirkannya dan dia pun juga kembali pergi meninggalkan perpustakaan itu. Saat Kaori akan pergi, tiba-tiba saja petugas perpustakaan tersebut kembali memanggilnya. Karena terdapat sebuah gambaran di dalam buku itu. Padahal sebenarnya buku tersebut tidak boleh dicoret-coret. Kaori yang penasaran dengan gambar itu pun kembali datang untuk melihatnya. Dan ternyata gambar-gambar tersebut bercerita tentang semua kenangan-kenangan indah saat dirinya bersama dengan Hase. Kaori yang melihat gambar-gambar tersebut pun mulai kembali mengingat semuanya. Dan di saat itu, dirinya pun juga mulai menjadi menangis. Karena selama ini dirinya telah melupakan Hase yang selalu menemani-nya. Hajime yang mengetahui hal itu pun mulai menyuruh Kaori untuk pergi menemui Hase. Karena dirinya tahu jika mereka berdua saling mencintai. Dan di saat itu, Hajime juga telah merelakan Kaori bahagia dengan pria pilihannya. Saat itu, Kaori pun mulai mencari keberadaan Hase. Hingga akhirnya, Kaori berhasil menemukan Hase di atap gedung sekolah. Hase yang mengetahui Kaori berada di sana pun juga langsung menghampirinya. Seketika, Kaori pun langsung meminta maaf kepada Hase karena telah melupakannya. Dan di saat itulah, Kaori juga mulai berjanji kepada Hase untuk selalu berusaha mengingatnya. Mendengar hal tersebut, Hase pun menjadi terharu. Karena Kaori kembali mengingatnya. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun kembali bersama lagi. Dan film pun tamat.